Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Kang Abdul Tukang jual anak bebek penetasan yang suka mainin anak bebek ini saya mau sedikit berbagi tentang apa itu yang sering-sering saya sebut-sebut kalau saya posting atau upload video di youtube tentang anak bebek itu ya fermentasi rabal rabal yang menggunakan herbal ya rabal itu kan singkat dari ragi dan herbal herbal itu dipermentasi untuk diawetkan untuk jangka panjang ya fungsinya untuk meminimalisir bau bau amoniak kandang kotoran kandang pembelek atau tai dan juga untuk menumbuhkan siklus pertumbuhan dada itu lebih bagus karena kita menggunakan herbal jadi apa ya kegunaan atau hasil dari herbal itu untuk rangsang perangsang nafsu makan serius saya menggunakan tiga komponen komponen adalah nanti saya tunjukkan ya nah langsung saja ya jangan gak lama-lama biar gak bosen oke ini langsung ke media nya nah disini lor udah saya siapkan maksudnya ya emang saya udah punya ini mau saya kasihkan ke anak bebek saya mau kasih makan sekarang oke kita lebih dekat biar fokus lor gini ini saya sebutin satu-satu ya disini ada bawang putih nih saya menggunakan bawang putih ini ada kencur ada kencur ini ada temugiring temu irang gak tau ya dan disini ada temulawak semua temu semua temulawak lor nah tiga baru empat ini ada lempuyang saya menggunakan lempuyang juga lor lempuyang lempuyang itu cari saja di google nanti ketemu khasiatan kegunaannya yang saya pakai itu apa-apa ya ya saya juga apa sih dapat pengetahuan ini dia dari google juga terus tambahannya oh ini yang pokoknya saya menggunakan daun papaya serius saya menggunakan daun papaya dan semua ini ada satu lagi yang belum yang gak saya ambil tapi yang yang dari sini sudah saya pakai itu daun mengkudu malah kadang saya membuat buahnya yang sudah busuk saya masukin digodok nah nanti saya bikinkan nanti saya apa ya kasih tahu caranya untuk bagaimana caranya gitu maksudnya apa digodok apa dimana bentar dulu ya nah oke lor nah setelah ini semua supaya cuci bersih ya cuci bersih ditumbuk di bebek bisa juga menggunakan mesin penggiling itu rumput eh penggiling mesin penggiling daging nah contohnya seperti ini saya punya gitu lor ini bagus ya seperti apa ya hasilnya seperti ditumbuk dia istilahnya ya diperas seperti itu jadi puter diperas dari para pakai blender bagus pakai ini kalau menurut saya dia airnya keluar dia meleleh airnya tuh nah kalaupun kalian tidak punya udah lebih baik ditumbuk saja bebek-bebek kayak bikin itu ya rujak bebek nah setelah ini hancur seperti ini ya pasti kalian tahulah hancurnya seperti ini lalu ini direbus setelah direbus ambil airnya nah disaring ya setelah disaring kalian campurkan dengan gula merah saya biasanya menggunakan kalau ini satu kilo atau setengah kilo semua ini saya menggunakan gula merah itu hanya setengah kilo setengah 500 gram terus menggunakan air beras nah kalau kalian males bikin air beras beli saja tepung nah itu ya tepung beras ya tepung beras paling 2-3 sendok masukkan juga ke air tadi yang sudah disaring lalu tambahannya boleh ditambahkan air kelapa serius pakai air kelapa bagus lalu tambahannya itu tambahannya ragi nah itu bahan pokoknya ragi untuk mempermantasi semua masukkan ragi di apa ya ragi-ragi dihancurkan setelah dihancurkan setelah air dicampur masukkan ke sini semacam ini harusnya semacam ini walaupun ketong yang lebih besar tidak apa-apa cuma efesien seperti ini kalau tidak salah 4-5 liter sudah masuk nanti dia akan meletup-letup menguap nah ini contohnya saya menggunakan selang ini tutorial seperti ini di youtube banyak menggunakan selang selang fungsinya untuk merdam si apa ya yang amoniak bukan amoniak gelembung-gelembung itu yang menekan bisa kan keluar ya nah ini kalau tidak ada ini kalian bukan ditutup ini harus rapi ya harus lagi tutup kalau ditutup ini nanti akan apa ya menekan tekan menguap akan kenceng nih nah makanya ini keluarkan lalu disini kasih air nah ini fungsinya seperti itu saya untuk menjelaskan hal ini seperti ini saya juga kurang paham juga ya tidak mengetahui hal seperti itu karena ini untuk menguapkan ya seperti itulah nah kalian referensinya cari saya di google banyak saya juga ilmunya dapat dari google cuma ada seseorang tutorialnya yang saya ikutin gitu ya nah setelah misalkan kalian mau pakai ini cairannya cairan fermentasi ini ya tinggal ambil nah tinggal ambil menggunakan sepet kalau saya untuk mengukur ya ini suntikan ya lor di toko-toko opakan burung banyak seperti ini disini saya menggunakan 10 cc ya untuk 20 ekor anak kodek ini dicampur ke menir kalau saya dicampurkan ke menir ke pakan atau ke dedak nah ini campur air secukupnya lalu dibasahi menirnya atau dedaknya itu dicampur tapi jangan terlalu basah saya kurang suka kalau pakan terlalu basah nanti akan berpengaruh nah fungsinya si bebek si pakan itu kalau tidak habis satu hari nah berarti tidak basi begitu ya lor nah itu kan kesalahan kalian biasanya pakan yang sudah lama masih dikasih atau masih tertunda atau tidak dibersihkan nah itu masalahnya nanti bebek atau anak kodeknya masih sakit karena makan yang sudah basi gitu ya nah fungsinya disini nah misalkan kalian untuk harian nah ini tadi kan sudah dibebek ya yang misalkan ini mau dimasukkan ke kulkas nah ini juga susah dari kulkas saya ambil dari kulkas baru karena ya untuk harian saya menggunakan ini campur langsung bisa ditanak bisa diolah direbus ya bersama dedak bagus itu sama dedak sama menir dikoleh kalau orang sudah bilang dikoleh seperti mau tanak nasi nah itu sebelumnya kan biasanya masukkan panci masukkan air masukkan beras seperti itu kan nah tambahin nih bagus buat pertumbuhan wah aromanya harum serius kayak orang mau bikin wuduk iya itu harus serai gak apa-apa biar harum nah hal seperti itu kalau menurut saya sangat bagus karena untuk satu untuk menekan amoniak disini kan ada bawang putih ada kunyit temulawak nah itu kan semuanya cari saja apa penjelasan penjelasan tentang itu penggunaan hasilnya di google banyak saya gak bisa menjelaskan satu-satunya karena saya juga kurang memahami saya juga dapat ilmu dari google juga nah kalaupun kalian tidak punya ini misalkan yang lagi males terlalu banyak cukup kalian menggunakan temulawak serius sama bawang putih itu untuk nafsu makan kalau komponen-komponen ini tidak ada misalkan nah itulah untuk menekan meminalisir meminalisir penyakit penyakit kematian dari hasil penyakit oh iya saya kemarin sudah bilang saya ceritanya begini saya dapat chatting atau di facebook di online itu orang ada yang upload menggunakan apa itu menggunakan jamu tolak angin kalian boleh coba cuma saya belum pernah nyoba bukan tidak belum nyoba karena bebek saya atau anak bebek saya kadang sakit saya bingung mau coba bagaimana saya pernah nanya sama dia ini bang abang upload di facebook atau di komen obatnya apa obat anak bebek atau anak sakit messenger messenger di inbox saya inbox dia langsung pamitan ini ternyata kata dia gampang kata dia menggunakan itu saja jamu tolak angin wow ini saya juga baru dengar ilmu itu nah hal seperti itu hal seperti itu apa boleh apa ya terapun saja kalau itu pun tidak salah karena menurut saya bagus bagus saja agar tambahan tambahan ilmu tanpa pengetahuan hari kita tahu obat anak bebek anak bentuk yang sering sakit itu sebagaimana hal hanya itu itu saja saya meng otw sudah siang saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan yang belum subscribe subscribe dulu nah gitu ya dan kotok loncengnya dan silahkan komen komentar ya di like kala kalaupun ini menurut kalian bagus atau bisa bermanfaat untuk orang kalian silahkan di share saya izinkan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati